Penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi baru dalam kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek. 15 saksi baru ini merupakan masyarakat yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa penembakan anggota FPI terjadi. Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya. Feni, apa yang ingin digali polisi dari 15 saksi baru kasus penembakan FPI ini? Ya, Friska, tentu saja yang ingin digali dari keterangan para saksi ini masih seputar pemahaman mereka, termasuk dengan apa yang mereka ketahui, mereka lihat dan mereka dengar pada saat peristiwa tewasnya 6 orang anggota FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 7 Desember 2020 yang lalu. Namun kalau untuk materi lengkap pemeriksaannya, Friska masih belum bisa disampaikan oleh pihak kepolisian karena pemeriksaannya juga masih berlangsung dan seperti yang tadi Anda sebutkan, kurang lebih ada 15 orang saksi baru atau saksi tambahan yang hari ini diperiksa oleh penyidik Dirtipi Dumbares Krimabespori, mereka ini semuanya adalah berasal dari unsur masyarakat yang berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi. Friska selain memeriksa sejumlah saksi dari unsur masyarakat, sebenarnya secara paralel tim penyidik juga memeriksa saksi ahli begitu. Setidaknya ada ahli, yakni ahli pidana dan juga ahli balistik yang diperiksa pula atau dimintai keterangannya oleh penyidik Dirtipi Dumbares Krimabespori. Dari keterangan Dirtipi Dumbares Krim, ini Brigjen Andirian disebutkan bahwa kalau untuk ahli pidana memang keterangannya ataupun keahliannya diperlukan untuk mengungkapkan apakah akan ada kemungkinan munculnya tersangka baru dalam perkara ini. Sementara kalau untuk ahli balistik ini keterangannya atau keahliannya diperlukan terkait dengan senjata dan juga peluru yang digunakan pada saat kejadian. Kita tahu bahwa ketika kejadian tersebut dari pihak Polda Metro Jaya ketika itu menyebut bahwa ada temuan dari anggota FPI ini memiliki dan juga menggunakan senjata. Jadi sejumlah pemeriksaan, baik ini saksi dari masyarakat maupun juga ahli pidana terus dilakukan. Dari kemarin sebenarnya juga sejumlah pemeriksaan tetap dilakukan. Friska kalau kita ingat dari penyidik juga sudah pernah memeriksa dari tim IT Jasa Marga terkait dengan CCTV yang berada di lokasi kejadian. Juga ada dari tim Inavis. Dan kemarin baru saja diperiksa adalah pemilik akun YouTube channel Edi Mulyadi. Namun kemarin Edi menyatakan akan menyampaikan pendapatnya di muka persidangan. Jadi saksi masih terus diperiksa karena nantinya akan digunakan keterangannya untuk menyusun konstruksi yang lengkap terkait perkara ini dan juga untuk menggali. Apakah ada bukti-bukti baru yang nantinya akan ditemukan. Friska. Feni Sinuraya langsung dari Baraskrim Malus Boy.